Tidak kita pungkiri, wabah sekarang jumlahnya meningkat. Jumlahnya meningkat. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya jumlah wabah, kita gak ingin menakuti-nakuti kaum muslimin, umat manusia. Tetap jangan takut. Kita punya Allah. Allah yang menciptakan wabah. Ada saatnya wabah akan Allah matikan. Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, gak pernah mati. Ada pun wabah, akan mati. Herbalis akan mati. Dokter akan meninggal. Akupung turis juga akan wafat. Manusia semua akan mati. Allah maha hidup. Bertawakallah kepada Allah. Jangan bertawakallah kepada herbal. Jangan bertawakallah kepada dokter. Jangan bertawakallah kepada vaksin. Jangan bertawakallah kepada masker. Itu semua hanya sebab perantara. Tapi penyandaran hati kita hanya kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Yang mana syarat tawakallah adalah menyandarkan hati kita kepada Allah. Satu. Kedua, beriman dengan nama dan sifat Allah. Ketiga, Al-ikhtiar. Mengambil sebab dengan tawakal kita. Mengambil sebab caranya banyak. Yang menunjukkan sempurnanya tawakal seseorang, dia harus mengambil sebab. Allah menjadikan kesembuhan. Allah ciptakan sebab. Jika ada orang bilang tawakal kepada Allah, tapi dia gak mengambil sebab, kata Syabni Husaymin, berarti dia telah mencelah hikmah Allah. Karena Allah jadikan kesembuhan, ada sebab-sebabnya. Sebagai wujud sempurnanya tawakal kita, harus mengambil sebab. Kalau ada orang bertawakal kepada Allah, tapi gak mengambil sebab, itu tawakal yang cacat. Namanya tawakul. Orang yang pasrah. Tapi gak mau mengambil sebab.